Intro Sering bada pendapat dengan anak Pak? Nantum yang muda-muda sering bada pendapat dengan orang tua? Permah ngambek gak? Permah. Sudah tau kan dilarang? Kok ngambek? Wala ta kulla huma uf Berkata ah saja tidak boleh. Ya kan? Kenapa keluarnya yang demikian ekspresinya? Baik. Yuk kita belajar. Sekarang babnya orang tua dengan anak dulu. Nanti setelah itu kalau masih ada waktu, suami ke istri. Masih ada waktu? Ayo silahkan aja masih. Saya terbatas. Babnya ke orang tua dengan anak dulu. Hati-hati gagal disini. Ini anak bisa tidak respect sama orang tua. Bahkan yang na'udzubillah sampai gak kenal lagi siapa orang tuanya. Dan mencari perhatian di luar. Baik. Tulis dulu ayatnya. Ayatnya. Satu. Quran surah 31. Luqman. Sudah? Dari ayat 12 sampai 19. Dari ayat 12 sampai 19. Sudah? Dari ayat yang lainnya tinggal nanti saya tambahkan di tengah-tengah. Baik. Di dalam Quran itu yang paling menarik Pak, saya mulai dari ayah dulu nih. Dialog itu selalu ayah-anak, 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 jarang ibu. Silahkan cek. Ayah-anak, ayah-anak, jarang ibu. Ini pendidikan pertama. Kenapa? Karena umumnya keadaan ibu lebih banyak di rumah. Nah itu status tertinggi seorang ibu. Berbahagialah ibu menjadi ibu. Itu status tertinggi. Umumnya ada di rumah. Ayah karena ada tugas mencari nafkah, seringnya keluar. Nah saya tanya, yang dicari itu nafkah ya. Yang di luar itu, itu untuk dibawa ke rumah atau untuk dinikmati di luar? Bawa ke rumah kan? Ya kan? Baik. Jadi untuk anak kan supaya tumbuh, ada perhatian dan sebagainya. Sekarang, saya mau tanya pada Anda. Dan tolong di dalam hati aja dengan jujur, jawab dengan baik. Anda memilih mana? Sukses di kantor. Tapi anak tidak kenal dengan Anda. Di luar Anda hebat. Wah, Pak Direktur luar biasa, pekerjaan hebat. Tapi anak gak kenal Anda. Yang Anda kirim itu cuma uang. Kayak mainan. Jalan-jalan. Sehingga anak mencari pembuktian dan perhatian di luar rumah. Karena gak pernah kenal sosok kayaknya. Karena anak itu tawuran. Jangan dipukul, Pak. Mungkin dia sedang mencari identitas. Karena dia gak dapat perhatian dari bapaknya. Anak yang narkoba. Anak tiba-tiba keluar. Kenapa? Karena dia mencari. Dia butuh ayahnya. Itulah sebabnya kenapa dialog sering ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Pak kalau mau cek. Mana tas saya, Pak. Ini, Pak, ya. Ini saya bawa tas, nih. Ini setelah saya bawa. Setelah saya bawa. Dalamnya ada ini. Ini gak pernah saya buang. Belum saya alami nothing. I love you, Buya. Dua tahun bikin begini, Pak. Enak dua tahun. Ini baru satu, nih. Ada di tas lain. Aku sayang Buya. Buya adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. dan dia bikin itu untuk mengantarkan kita berangkat, mengajar. Dan kadang dia tunggu kita sampai pulang hanya untuk menunggu ayahnya. Bukan ustad yang dia inginkan. Bukan kiai. Dia hanya ingin ayahnya. Saya kalau pulang sampai rumah, belum pernah seujung-ujung saya dengar anak saya panggil buka pintu. Ustadz. Tidak ada. Tidak ada. Buya. Barusan dari Al-Azhar. Cuma nge-drop kakaknya. Kakaknya ikut tadi ke Al-Azhar. Saya ganti baju, udah telpon. Ahmad telpon. Buya dimana? Gak absen. Buya dimana? Buya mengajar dulu ya ke tanah kusir. Oh ya. Kakak dimana? Ustadz. Hati-hati ya Buya. Nanti pulang ditunggu. Cuma pengen ayahnya. Kok bisa? Antum katanya nyari harpa buat ke rumah. Tapi pulang ke rumah kok yang di rumah dimarahi? Masalah Antum di kantor. Antum tuh jadi manajer tuh di kantor. Direktur tuh di kantor. Bukan di rumah. Kok bisa pulang ke rumah anak sudah nunggu-nunggu. Sudah bikin karya macam-macam. Ke rumah. Ayah. Diam kamu. Gak tau ya ya capek. Gak tau. Sedih. Karyanya disimpan lagi. Makanya kenapa banyak dialog disitu dengan ayah, dengan ayah, dengan ayah. Untuk memberikan kesan keseimbangan dalam rumah tangga. Bu, kalau ayah sedang keluar, ibu ceritakan kebaikan ayah untuk anak. Supaya anak tau ayahnya. Abi itu Masya Allah. Itu untuk kakak nanti. Supaya punya mainan baru. Pakaian yang bagus. Bisa sekolah. Kita bisa sholat jamaah. Makanya Abi sedang mendekat kepada Allah. Gitu. Supaya dia pun kenal Allah. Itu yang dimaksud Luqman. Wa'idqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ilbuhu ya'bunayya la'tushrik. Dekatkan dengan Allah. Kenalkan. Kenalkan. Nah poin saya adalah. Ketika sampai ke level. Ini indah di Quran. Ada psikologi tentang perkembangan anak. Jadi kalau saya lukiskan begini. Dibagi tiga bagian. Dan kita akan ketemu tentang diskusi itu. Kita akan ketemu. Jadi ada level pertama. Level kedua. Level ketiga. Ini level pertumbuhan awal. Biasanya ini ada di rentang. Ya di 0 atau 2 lah ya. Sampai dengan sekarang ke 7 atau 9 tahun. 7 tahun lah saya ambil 7. Dalam urutan hadith. Kan 7 tahun sudah mulai untuk sholat kan. Diarahkan. Ketat maksudnya. 10 tahun baru diberikan pendidikan yang agak lebih ketat lagi. Ini kalau kita temukan di Quran. Di level-level ini. Itu seringkali pendekatannya menggunakan bunaiya. 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 Terus dari anak nanti ke ayah. Panggilannya itu selalu abati. 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 Nah singkat dulu. Bunai itu panggilan sayang. Tidak harus merubah panggilan jadi bunai. Pulang dari sini. Ya bunai. Kakak. Bukan. Bunai itu gambaran panggilan sayang dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Di rentang-rentang ini perbanyak sayang. Supaya gelombangnya terbangun. Rasa anak kepada kedua orang tua. Silahkan. Mungkin beda-beda. Si pintar. Cantik. Ganteng. Anak papa yang soleh. Masya Allah. Itu silahkan. Itu bunai. Dari segi makna. Dan jangan diberikan dengan ciri hal fisik. Nah gak usah saya contoh itu. Gak usah ya. Kasih contoh. Singkatnya demikian. Paham? Nanti rentang usia selanjutnya mendekati awal balik. Sekarang ini SD kelas 5. Sudah SD tuh. Dulu SMP tuh. Sekarang ke SD. Saya perhatikan di anak-anak SD ini sekarang sudah mulai cepat balik ini. Cepat balik sekarang itu. Ada yang sudah mimpi. Ada yang sudah macem-macem itu. Yang perempuan head. Itu di usia 9. Kalau perempuan ya wajar lah. Laki-laki-laki ini. Biasanya di rentang dulu usia 15 tahun dulu itu. Sekarang sudah mulai menurun. Nurun-nurun lebih cepat maksudnya. Kenapa? Karena akses dia sekarang ke media-media sosial lebih cepat. Lihat Youtube. Nonton macam-macam. Pergaulan ketemu teman berubah ceritanya. Membentuk kemudian kematangan lebih cepat. Yang repot itu fisikalnya itu lebih cepat. Tapi kematangan rasionalitasnya belum. Dan emosionalnya. Dan emosionalnya. Karena itu apa? Ya Quran sudah lebih memahami. Karena kan Allah yang mencipta kita. Karena itu tetap di fase itu sayangnya ada. Tapi dikurangi. Tambahkan dengan perintah. Dikombinasikan. Kalau sudah level yang ke sini. 7 sampai ke puncak kematangan balik. Misal dia di 16-17. Nah ini. Bunai ini sayang masih ada. Tapi dikombinasikan dengan perintah. Sudah? Supaya apa? Mengurangi sifat manjaknya. Dan membentuk kemandirian awal. Kalau usia begini terus sayang-sayang-sayang. Nggak pernah ada perintah. Nanti nggak akan mau diperintahkan. Kecuali dinegosiasikan dengan keinginan. Manja nanti. Mulai diatur. Buang sampah. Antarkan teh. Mulai nyapu. Sebagian-sebagian. Ya? Jelas? Ini pelan-pelan ya. Nanti kita turunkan ayatnya. Kita turunkan. Nanti kita lihat feedbacknya bagaimana. Dari anak kepada orang tua. Yang terakhir. Ini dia. Ketika muncul pada fase kematangan. SMA biasanya. Ya. Yang di sini. Perintah itu bukan diterima lagi. Tapi sudah mulai didialogkan. Sudah jawab Pak? Ya? Sudah jawab? Ayo bangun. Jangan terlambat. Ke masjid. Bapak aja nggak ke masjid. Kan? Ya? Nah itu airnya jangan boros-boros. Itu mama tuh. Nyuci keran aja airnya nggak ditutup. Sudah jawab. Sudah jawab ya? Nah ini yang dimaksud jidal di sini. Bagaimana cara berargumentasinya? Supaya saat berargumentasi itu stepnya masuk. Idealnya. Dari tahap pertama itu terikuti. Nanti kalau tahap pertama itu terikuti. Perhatian ada. Nggak apa-apa. Kalaupun luar kota. Telepon. Video call. Tanya kabar. Sayang-sayangnya masih masuk. Gitu kan? Kalau itu bisa dilakukan. Nanti feedbacknya dari anak itu pasti ada perhatian. Ini yang menjadikan Ismail a.s. Walaupun belum balik. Ini belum balik nih. Tapi ketika melihat ayahnya sedang ada beban kerja. Dia memaksakan diri untuk membantu. Walaupun kadang ayah menyadari. Itu bukan porsinya. Tapi itu kesenangan luar biasa. Karena ada tanda dari anak memperhatikan kepada ayah. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 127. Wa idh ya rufa'u imrahimul kawa'idah minal bayti wa ismail. Ya idh. Ingat. Idh itu ingat pahami pelajari. Bahasa kitanya begini. Pernah belajar enggak tentang kisah ini? Coba deh ingat-ingat itu. Ya. Kisah apa itu? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan meninggikan kembali fondasi Ka'bah. Ini ada fondasinya. Saat hancur bangunan atasnya terkena banjir besar di masa Nabi Nuhad. Tinggal fondasi. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan. Tinggikan kembali. Supaya terlihat wujudnya. Maka beliau menjegakkan kakinya kurang lebih disini. Jejakan kakinya untuk mulai meninggikan bangunan Ka'bah itu. Fondasinya. Maka jejak pertamanya disebut dengan makam. Makanya kan disini ada tapak kaki kan makam Ibrahim. Yang belum haji Omrah insya Allah disegerakan ya. Ini disini ada tapak kakinya nih. Ini makam. Itu ada di Quran surah ke-2 ayat 1-2-5. Wa ith ja'allal bayta mathabatan linnasi wa amna wa takhidhu mim maqami Ibrahim musallah. Nanti ada makamnya Nabi Ibrahim ada makamnya Nabi Nuh. Makamnya Nabi Nuh di Quran surah ke-10 ayat 71. Ya. Sini. Sini dulu. Ini makamnya. Nah yang ditugaskan itu Nabi Ibrahim. Tapi yang menarik begini. Saya ilustrasikan dulu. Kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua orang. Kalau pekerjaannya, subjeknya disebutkan bersamaan beriringan. Misal ini Ibrahim, ini Ismail. Disebutkan bersamaan. Nggak dipisah. Ini di luar Quran ya. Wa ith ya'rafa'u Ibrahimu wa ismailu bersanding. Ini artinya porsi kerjanya sama. Babannya sama. Tapi kalau ada yang pertama diawalkan, yang kedua diakhirkan, diselang dulu dengan pekerjaan, baru muncul yang kedua. Itu tandanya pekerjaan itu sebetulnya hanya untuk yang pertama, yang kedua itu membantu saja. Kembali ke ayat Al-Baqarah 1, 2, 7. Wa ith ya'rafa'u Ibrahimul kawa'ida minal bayit. Pekerjaan ini memang hanya untuk Ibrahim A.S. Tapi anaknya yang masih kecil. Belum balik, lihat dari belakang. Ini bapak yang suka nengok. Mainnya sama siapa. Masih bercanda, masih melihat. Padahal Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Anaknya Ismail A.S. di mana? Di Mekah, jaraknya luar biasa. Masih sempat nengok pak, mainnya dengan siapa. Tuh. Dan nantipun mau menikah pun masih tahu tuh siapa calonnya. Dengan siapa menikahnya. Karena perhatian itu begitu tinggi, maka terjadilah feedback dari anak. Belihat bapak sedang menjalani satu beban, terlihat. Tiba-tiba anak itu bawa batu. Di sisi yang lain dari sini datang. Bahasa kita, pak boleh gak aku bantu? Bawa batu. Disusun-susun. Batu bahasa Arabnya hajar. Dengan? Kalau dia disusun menjadi sekat satu bagian disebut hijrah. Kalau jadi ruang disebut hujrah. Maka datang lewat bagian sini membentuk sebagian dari sini. Maka area ini sampai sekarang disebut hijrah Ismail. Itu saat bawa batu masih kecil. Kok bisa ngasih perhatian? Karena ayahnya punya perhatian kepada anak. Sekalipun tempat tugasnya jauh. Ini kalau sedang pulang, ayah nyapu, anak menikmati. Ayah yang bawa mobil, anak yang pakai mobil, ayah yang isi bensin. Anak yang pakai, ayah yang nyuci, anak yang menikmati. Ayah yang nyuci mobil, anak yang videoin. Kirimin ke TikTok. Ayah yang sempurna. Iya, situ yang tidak sopan. Sekarang ibunya marah, anaknya yang merekam. Ya kan? Coba dicek. Nah kalau menemukan yang demikian, jangan marah dulu. Stigfar dulu. Stigfar. Mungkin itu dampak dari kurang perhatiannya selama ini. Sehingga anak sebetulnya bukan ingin marah. Ingin mencari perhatian, menunggu sayang yang telah lama hilang. Jelas? Puncaknya apa? Nih pada dialog. Kita akan langsung turun ke bagian bawah. Kalau ini stepnya berjalan bagus, tingkat tertingginya mudah. Tapi kalau ini hilang, maka setidaknya kalau dia sudah dewasa, beri dia kesempatan untuk mengeluarkan argumentasi. Jangan terus dipotong. Turunkan perintahnya, beri kesempatan untuk berargumentasi. Pindah ke surah As-Sofat. Alhamdulillah. Ayat 102. Kita berada di situ saja dulu. Sebetulnya sampai 109, tapi saya batasi 102. Sudah? Baik. Di sini, Ismail AS sudah balik. Falamma balagamahu sa'ya. Tadkala Ismailnya sudah balik. Dan sudah matang cara berpikirnya. Maka apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Perkaranya sederhana. Beliau mimpi menyembeli anaknya. Mimpi menyembeli anak. Nabi Ibrahim, Nabi bukan? Rasul bukan? Saya mau tanya. Kalau mimpi Nabi itu benar tidak? Benar. Makanya kita punya bab mimpi. Nabi Yusuf mimpi? Benar. Nabi Muhammad mimpi? Benar. Nabi Ibrahim mimpi? Benar tidak? Kan gampang. Statusnya Nabi, Rasul, anaknya, soleh, apa saja diikuti. Nabi, gampang. Tapi saya belum pernah dengar kisah begini. Rahim keluar pagi-pagi. Ismail. Ya, ayah. Sini. Kenapa? Siap-siap. Mana? Sembelih. Tidak ada. Tenang saja. Lancar nih. Ayo cepat siap-siap. Tidak ada begitu. Yang ada apa? Turun. Duduk berdua. Ya, bunaya. Sayangnya masih muncul. Nah. Demi sayang papah, kenanda. Ibu. Begitu. Ya, bunaya. Demi sayang papah, kenanda. Inni arah fil manami anni azbahu kafan zur madha taram. Papah itu memang dapat tugas. Tapi semalam mimpi menyembeli ananda. Di mana pendapat ananda? Pendapatnya bagaimana? Dia minta pendapat. Biasanya kan anak ke orang tua kan? Tapi nanti ada masanya, anak itu senang diminta pendapat oleh bapaknya. Walaupun kadang-kadang itu enggak penting. Ya. Nah, kita mau ada acara gini menurut kakak bagaimana? Menurut adik bagaimana? Itu top itu. Senang biasanya. Keluarlah pendapat itu. Diskusi akhirnya. Maka apa kata anaknya? Ketika anak dihargai dengan pola diskusi demikian, maka keluarlah kepatuhan. Bapak manggil bunay, anak manggil abati. Ada abi, ada buya, ada abati. Abi panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Abati gabungan buya dan abi hormat dan sayang. Ya, saya anak-anak masih kecil panggil buya untuk mendekatkan sayang. Sayang. Abi itu hormat. Abati itu hormat dan sayang. Ibu, ummi, hormat. Umai panggilan sayang. Amati, hormat dan sayang. Tapi enggak harus diganti ya bu ya? Nak mulai hari ini panggil mamah amati. Hah? Kan belum mati. Sal. Sal ya? Udah. Itu lihat di Quran. Panggilannya apa? Bukan abi, bukan buya. Ya abati f'al. Ya abati. Jadi begitu ayah mengatakan demi sayang ayah kepada nanda. Jawabannya apa? Pah, demi hormat dan sayang nanda kepada papa. Lebih tinggi baliknya. If'al. If'al itu kerjakan sekarang jangan tunda. Kerjakan sekarang pah. Jangan tunda. Papah kan nabi, rasul. Pasti benar itu. Kerjakan sekarang. Satajiruni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dengan kehendak Allah nanda sabar. Jangan tunda. Itu cerita sampai di situ kan yang kita dengar ya. Quran menyampaikan. Lihat detilnya. Itu ada kitab namanya bagus tuh. Ustaz Omar Ahmad Maraja. Itu punya kitab. Akhlak Lilbanin. Pertunjuk akhlak untuk laki-laki dan perempuan. Bapak ibu kalau punya waktu itu dapat akses ke situ bagus sekali. Apa yang terjadi? Itu Ismail alaih salam disiapkan. Nanti jadi sunnah korban setelah itu. Tali diikat, pisau, siap, berangkat. Begitu mau berangkat. Sudah siap diikat. Ismailnya mengatakan. Pak, sebelum diikat kurang lebih lah bahasa kitanya. Tolong aku ingin melipat dulu baju luarku. Dibuka dulu. Kemudian dilipatkan dengan baik. Mohon diberikan untuk ibu ndak tercinta. Dari satu-satu putra yang sangat menyayanginya. Jadi mau dikorbankan pun masih melipat tanda untuk ibunya. Dua, begitu diikat. Pak, tolong kencangkan ikat tanda ini. Sehingga tidak memberi ruang kepadaku untuk merontak dan bergerak. Dan membuat ayah iba dan tidak jadi melaksanakan petunjuk Allah dan perintahnya. Tiga, Pak, tolong tajamkan pisaunya. Setajam-tajamnya. Sehingga mempercepat penyembelihan pun dan mengurangi rasa sakit yang mungkin aku rasakan. Anak ke ayah. Dan pada akhirnya menjadi sunnah kurban sampai sekarang. Diikat yang bagus. Menjatuhkan tanpa menyakiti. Menyembelih dengan menajamkan pisau. Jadi sunnah semua. Dan sunnahnya itu disebutnya kurban. Dalam rangka bertakorub kepada Allah. Dan ketika anak dan ayah mendekat kepada Allah dengan bersamaan. Yang lahir apa? Anugerah Allah yang begitu berlimpah. Diganti dengan kibash. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Yang dahsyat itu adalah dikirimkan kebahagiaan. Dikirimkan kekompakan. Dikirimkan kebaikan. Semua keturunan yang lahir yang baik-baik. Dan puncaknya lahirlah. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Mukawam, bin Nagur, bin Tarikh, bin Ya'aruf, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail. Ayah dan anak yang kompak menaati Allah, maka Allah akan anugerahkan keturunan dari generasi berapapun yang lebih baik daripada bapak dan anaknya.